Intro Selamat datang di Nusantara Art Festival Online 2020 bersama Ganara Art dan Emina. Kali ini, kami menyajikan tutorial untuk membuat kartu pop-up dengan ornamen burung merak hijau. Burung merak hijau dapat ditemui di beberapa negara di Asia, salah satunya terdapat juga di Indonesia. Peralatan yang dibutuhkan yaitu kertas tebal berukuran A4, saya memakai kertas gambar. Kertas berwarna cerah berukuran A5, kertas berwarna hijau berukuran 13 cm x 16,5 cm, ketiga kertas ini jika disejajarkan maka ukurannya akan bertingkat. Kemudian, kita juga menggunakan kertas tebal berukuran 2,5 cm x 13,5 cm. Penggaris, gunting atau cutter, tapes, pensil warna, spidol atau crayon. Yuk kita mulai! Tahap pertama, kita akan membuat dasar untuk kartu terlebih dahulu dengan cara menempelkan kertas berwarna cerah ke bagian tengah kertas yang polos. Saat ini, burung merak hijau berada di ambang kepunahan karena perbuluan liar dan rusaknya habitat. Namun, saat ini, ternyata muncul juga beberapa inisiatif untuk melestarikan kembali populasi merak hijau melalui penangkaran yang dilakukan secara individual. Beberapa diantaranya terdapat di Madiun Jawa Timur dan Perbalingga Jawa Tengah. Tahap kedua, kita mulai membuat bagian ekor burung dengan cara melipat kertas seperti membuat kipas. Gunakan kertas tebal sebagai panduan ukuran, agar lipatan memiliki ukuran yang sama sekitar 5-6 lipatan. Lalu, kita akan gunting bagian pinggir lipatan kertas ini. Setelah ini, kami akan menampilkan pola guntingan yang kami gunakan di layar. Namun, teman-teman juga bisa berkreasi membuat pola guntingan kalian sendiri. Silakan pause dan screenshot pada layar kamu untuk mendapatkan pola berikut. Setelah itu, kita cetak pada kertas yang sudah dilipat dan kita gunting. Ini adalah hasilnya ketika lipatan dibuka. Selanjutnya, kita gabungkan beberapa lipatan kertas menjadi satu dengan menggunakan tapes. Bagian tubuh burung merak yang paling menarik perhatian adalah ekornya yang cantik. Burung merak jantan akan menarik perhatian burung betina dan mengusir jantan lainnya dengan memamerkan bulu penutup ekornya. Hasilnya akan seperti ini. Tahap berikutnya, kita tempelkan lipatan ini pada bagian penampang kartu. Jika bagian bawahnya terlepas, kita berikan tape sedikit pada bagian tengah sampai ekornya dapat berdiri dengan kokoh. Tahap terakhir, kita akan membuat kepala burung merak hijau. Silakan pause dan screenshot pada pola berikut ini. Teman-teman dapat membuat kepala burung satu sisi atau dua sisi seperti yang saya buat dengan cara melipat kertas menjadi dua. Jangan lupa lipat bagian bawah sebagai alas untuk menarik. Untuk mempercantiknya, kamu bisa mewarnai bagian kepala dengan krayon, pensil warna, atau spidol. Atau kalau kamu tidak ingin mewarnai, kamu bisa menggunakan kertas yang sudah berwarna, misalnya kertas origami. Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai, kita tempelkan pada bagian tengah ekor. Kamu bisa menuliskan ucapan untuk keluarga kamu atau teman-teman kamu yang saat ini sedang berjauhan. Demikian, dan selamat mencoba!